Halo Sobat Masa, kembali lagi bersama gue Alec dan pada kesempatan kali ini, gue akan ngebagiin ke kalian alur film The Last Cannibal World yang merupakan film yang dirilis di Italia tahun 1977 dengan bergenre horror dan eksploitasi. Film ini nyeritain tentang sekelompok orang yang menaiki pesawat dan terdampar di suatu pulau yang ternyata berisi suku kanibal terakhir di dunia. Sebelum video ini dimulai, jangan lupa subscribe channel kita ya guys biar kalian gak ketinggalan update video pagelaran budaya dari kita. Sama satu lagi nih, subscribe juga channelnya Usop ya guys yang namanya Nikmatin Alur. Langsung aja sama gue Alec, selamat datang di Lini Masa. Film dibuka dengan ngasih lihat sekelompok tim yang berisi 4 orang yaitu Charles, Juan, Rolf, dan juga Robert. Di pesawat, mereka nikmatin perjalanan sambil cerita-cerita dan minum-minum. Dan di sini, kita tahu kalau mereka itu bertujuan buat ke Borneo atau Pulau Kalimantan. Tapi, mereka mesti ke Manila dulu buat ngejemput temennya. Mereka juga kelihatannya udah terbiasa banget ngelakuin perjalanan. Dan persiapan mereka juga bagus banget karena ada beberapa profesional yang ikut sama mereka. Contohnya, Juan itu spesialis P3K sedangkan Charlie itu spesialis teknisi pesawat. Mereka pun akhirnya mendarat di salah satu daratan yang masih dikelilingi hutan. Mereka ngeliat, disana temen-temen yang mau mereka jemput udah gak ada dan alat-alatnya juga terbiar gitu aja. Robert langsung keliling nyariin temennya itu sedangkan Charles lagi ngebenerin ban pesawat yang rusak pas landing. Awalnya, Robert sama Red ngedatengin camp terdekat di sekitar sana tapi semuanya kosong. Abis itu, Red nemu senjata tradisional yang ada darahnya. Karena shock, Robert malah masuk ke hutan buat nyari rolan temennya yang kayaknya udah dibunuh sama penduduk asli. Dia pun nerjang hutan dan gak peduli sama apapun yang ada di sana baik komodo maupun ular. Sedangkan Red orang yang otaknya lebih jernih ngejar si Robert buat nyuruh balik ke area landasan biar mereka lebih aman. Akhirnya, mereka berdua pun nyasar di tengah hutan sedangkan Charles udah selesai perbaikin pesawat dan siap terbang lagi ke Kalimantan. Robert punya ide dengan manjat dan ngeliat jalan ke landasan. Mereka pun mau ke sana tapi mereka nemu ada tengkorak. dan singkat cerita mereka pun nyampe di landasan tapi gak langsung terbang karena waktunya udah mau malem. Mereka akhirnya nginep di sana sampai pagi biar mereka bisa terbang. Sambil nunggu pagi Red sama Robert cerita-cerita tentang mitos di sekitar sana kalau masih ada suku kanibal terakhir di dunia yang hidup di situ. Robert ngerasa takut tapi temen mereka Swan malah kebangun karena mau pipis. Temen-temennya nyuruh buat keluar pagi aja karena takut tapi Swan sok berani dan keluar sendiri. Akhirnya Swan dibawa kabur sama penduduk asli. Charles langsung niat ngebantu tapi Robert sama Rep nahan dan bilang kalau hutan malam itu bahaya banget sama aja kayak bunuh diri. Paginya mereka pun berniat buat nyari Swan ke tengah hutan. Mereka terus nyari sampai akhirnya Robert kembali manjat buat ngeliat kondisi sekitar. Tapi Charles malah kena jebakan sama penduduk asli. ngeliat itu mereka semua langsung shock. Robert langsung turun dan ngajak Rep buat kabur dari sana. Ralph masih speechless sama hal yang baru kejadian di depan matanya. Tapi Robert bener-bener ketakutan dan akhirnya mereka semua pergi dari sana dan niat buat balik ke landasan. Pas di tengah hutan mereka nyium aroma bakar. Mereka pun ngikutin aroma itu. Dan pas mereka nyampe di sumber bau itu mereka ngeliat penduduk asli lagi makan bareng. Dan mereka juga ngeliat pemandangan yang benar-benar gak enak. Yaitu para penduduk asli itu lagi makan daging manusia yang mereka pikir itu adalah daging Swan yang udah mateng karena dibakar. Rep sama Robert langsung lari kebirit-birit ngeliat itu. Akhirnya mereka pun jatuh ke sungai. Robert mikir sungai itu bakalan bawa mereka ke landasan. Dan akhirnya mereka bikin rakit ala-ala yang bisa dipakai buat nyebrang. Singkat cerita rakit mereka pun jadi dan mereka nilusurin sungai berdua. Tapi ternyata ujung sungai itu tebing yang arusnya kuat banget. Akhirnya karena hilang kendali mereka pun jatuh ke air dan mulai berpencar. Sekarang Robert tinggal sendiri sedangkan Ralph gak tahu hanyut di bawah air atau udah meninggal. Robert pun langsung nilusurin hutan sendiri dan keliatannya bener-bener hilang harapan juga. Karena dia lagi lapar juga akhirnya dia makan jamur yang dia lihat nempel di pohon-pohon. Dan ternyata jamur itu bikin dia keracunan yang akhirnya dia pun pingsan gak berdaya. Pas dia bangun dia ngeliat penduduk asli udah ada di sekitar dia dan nolongin senjata mereka ala jaman batu. Robert pun digiring dan dibawa ke gua tempat semua penduduk asli tinggal. Lalu dia pun diikat di batu. Di batu itu Robert dipertontonin ke semua penduduk dan ditelanjangin. Dia pun gak bisa ngelawan dan cuma bisa nangis karena semua barang yang ada di badannya juga ikut diambil termasuk jam tangan baju dan lain-lain. Ternyata dia itu dianggap burung sama warga di sana. Dia pun diikat tali kayak burung dan akhirnya diangkat biar bisa terbang. Ya saya tahu pak dia juga punya burung tapi gak gitu-gitu juga kali. Akhirnya karena dia gak bisa terbang sesuai ekspektasi mereka Robert pun diikat di tali bareng burung-burung dan dimasukin ke dalam kandang. Di sana Robert gak dikasih makan atau minum yang layak. Dia juga malah dikencingin dan dikasih pakan burung kayak biji-biji buah sama kulitnya gitu. Akhirnya di suatu malem ada cewek dari suku itu yang ngeliatin dia dari atas tebing. Robert pun manggil cewek itu dan minta tolong ambilin makanan dan minuman. Tapi cewek itu gak ngerti bahasanya Robert. Akhirnya Robert pun nangis ngeratapi nasibnya. Si cewek itu malah inisiatif dateng dan ngurut batangnya si Robert. Besoknya Robert bangun karena dilemperin batu sama anak-anak bocah dari suku itu. Awalnya Robert ngerasa kesakitan tapi buat bikin anak-anak itu berhenti akhirnya Robert ngasih liat trik kecil dari jarinya. Akhirnya dia pun minta tolong buat diambilin minum. Anak itu pun ngasih minum ke Robert dan Robert ngasih trik jari lagi ke anak itu yang artinya gak sopan. Itu bentukan hidung sitkuat padahal guys. Akhirnya pas dia minum pun dia dipukul sama orang suku sana dan gak jadi minum. Dia pun balik ke kandangnya dan disana dia mau ngambil makanan burung tapi burungnya malah ngegigit dia. Dan akhirnya orang-orang suku sana dateng dan ngambil burung itu buat jadi umpan nangkep ular. Singkat cerita mereka pun dapet ular dan akhirnya mereka makan ular itu. Sedangkan Robert tetap kelaperan di dalam tempatnya. Besoknya pun sama burung yang sekandang sama dia diambil lagi dan kali ini dijadiin umpan buat nangkep buaya. Dan setelah mereka nangkep buaya mereka pun eksekusi buaya itu buat dimakan rame-rame. Robert yang ngeliat itu akhirnya gak tinggal diem dan kali ini bersiap-siap buat kabur dari sana. Pas besoknya suku asli mau ngambil Robert jadi umpan lagi. Tapi Robert udah siapin batu di tangannya dan ngelawan balik. Dia pun berhasil keluar dari kandang dan ngambil cewek cantik dari sana buat diajak kabur. Akhirnya dia kembali berkelana di hutan sama cewek ini. Karena si cewek ini juga akhirnya dia tahu cara ngambil minum yang bersih dari hutan. Tapi walaupun si cewek gak ngelawan si Robert ini ngikat si cewek biar dia gak kabur dari Robert. Pas Robert lagi tidur si cewek ini kabur dari Robert dan akhirnya pas ketangkep Robert gak nyanyain kesempatan dan langsung ngegenjot si cewek ini. Abis puas ngelakuin pagelaran budaya dan nikmatin apa mempenduduk asli dia pun tertidur dan pas dia bangun dia ngeliat si cewek dengan keahlian primitifnya bisa nyiapin makanan dan nangkep ikan yang akhirnya setelah berapa lama Robert bisa makan sesuatu yang cukup enak. Haripun hujan mereka nyari tempat berteduh dan nemu gua di sekitar sana. Robert ngeliat ada orang lain dan spontan dia langsung nyerang orang itu karena dia kira itu adalah penduduk asli. Tapi ternyata orang itu adalah Ralph. Mereka pun seneng banget bisa ketemu lagi. Pas mereka makan Robert terus-terusan ngomong alur ngidul dan Ralph udah ngerti kalau Robert ini kena mental. Besok paginya mereka pun mulai hidup sebagai survivor di hutan. Mereka pun cerita-cerita sambil nimba air. Di sini juga kelihatan kalau kakinya Ralph ini lagi cedera lumayan parah. Tiba-tiba mereka ngeliat helikopter lewat dan akhirnya mereka ngejar helikopter itu. Tapi karena helikopter itu gak ngeliat mereka dan mereka gak ngasih tanda-tanda sama sekali cuma trik-trik doang akhirnya mereka gak diselamatin dan malah nyasar. Akhirnya mereka kembali bertahan hidup tapi di pinggir sungai. Besoknya mereka mulai perjalanan lagi buat nyari landasan mereka dan pergi pakai pesawat. Tapi di perjalanan mereka ternyata diikuti sama penduduk asli yang akhirnya C-Chan yang join sama mereka ini ketangkep dan Ralph kena tombak dari suku asli itu. Ralph yang udah hilang harapan akhirnya minta buat ditinggal aja. tapi karena Robert udah gak punya temen lagi akhirnya mau gak mau dia ngebobong rap gimana pun caranya. Pas di perjalanan dia dihadang sama kepala suku kanibal itu. Dan akhirnya Robert dan kepala suku itu pun duel one by one. Singkat cerita kepala suku itu pun kalah dan akhirnya Ralph makan bagian dalem dari si kepala suku itu yang alhamdulillah bisa ngebuatnya dan Ralph gak diganggu lagi sama penduduk asli. Mereka pun kembali melakukan perjalanan meskipun udah tergolong sekarat dan akhirnya mereka nyampe di landasan. Syukurnya Robert masih bisa nerbangin pesawatnya. Dia pun nangis karena terharu bisa selamat setelah semua yang terjadi. Film pun ditutup dengan ngasih tau kalau kejadian ini berdasarkan kisah nyata dari Robert Harper dan Robert pun harus dirawat di rumah sakit setelah kejadian itu. Film pun tamat. Ending yang cukup sopan. Terima kasih sudah menonton video ini. Jika kalian ingin request film silahkan komentar di bawah dan jangan lupa untuk menekan tombol like, share, dan subscribe. Dan nyalakan lonceng agar kita cepat dapat aksens. Salam masa mantap!